bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di inrayusa channel jangan lupa like subscribe untuk membesarkan channel ini dan juga jangan lupa minum kopi dan siapkan rokok satu batang kalau ada singkong jangan digoreng cukup direbus atau dibakar singkong bakar lebih enak kalau untuk ngopi baiklah sore hari ini saya kunjung kembali ke kandang sapi breeding sapi ini yang punya nyapayatnya masih nimpal beliau ini termasuk sukses juga di breeding sapi yuk kita kesana ngobrol-ngobrol Allah sebok juga ini udah hamil Pak hamil Pak hamil ya hamil lima bulan yang itu ini sudah melima bulan yang ini tiga bulan tiga bulan coba perkenalkan Pak nah ini dia artis kita ya perkenalkan nama saya Edi Uzi Yatno obterna sapi breeding alamat di desa pada suka Tanjung Harapan kecamatan-kecamatan anak Tuhan Lampung tengah Lampung tengah nah ini ada beranggis juga ya beranggis apa ini dia apa angus Oh beranggis ya sudah usia berapa beranggis ini satu tahun mbak satu tahun laki-laki ya jantan ya jantan yang ini juga jantan juga ini usia lima bulan setengah ini lima bulan setengah uh bagus juga ini untuk digemukkan atau bagaimana ini dikembangkan dulu Pak masih digemukkan dulu untuk sementara kalau yang ini babon sudah hamil berapa bulan tadi tiga bulan itu 3 bulan ya nah ini dia bedek luar biasa sudah pernah ada yang awar belum ini udah Pak sudah tahu berapa 15 15 ya belum dilepas belum biar besar dululah tidak besar dulu kalau yang sebelah itu beranggisnya ah rutananya belum di ini Pak tapi kalau ada yang mau 17 saya saya lepas lah lepas 17 ini mas nah ini teman-teman siapa yang pencinta dan hobi sapi beranggis ini ada pejantan usia berapa tadi satu tahun satu tahun 17 dilepas kita sambil kita ngobrol masalah breeding sebelumnya kita cek dulu harga-harga sapi yang ada di kandang supaya kita bisa tahu harga sapi berapa apakah dia terlalu murah atau kemahalan nanti kita bisa menyikapi sendiri jangan dibully jangan woyah sapi seperti itu langsung harga segitu jangan jadi kita ambil ambil sisi baiknya saja dan kita ngambil sisi buruk kena seperti itu Pak ya betul betul kan ya Nah sudah berapa lama sih breeding sekitar 10 tahun Pak 10 tahun hasil sudah berapa nih atau udah nggak hitung Pak udah nggak gitu modal berapa indukan modal dua indukan-dua indukan yang mana dua-dua ini masih sudah 10 tahun ya sebelah karena kambing kalau yang ini sudah usia berapa yang anaknya lima bulan setengah lima bulan setengah juga semok ini yang pernah di apa di tanduk yang mana yang ini kemarin ini ya ditanduk sama bapun yang mana yang ini yang ini jala di kandang Pak akan memati kemarin ini ini pernah ada yang nawar juga ini tadi waktu bunting waktu belum melahirkan itu Pak ditawar 27 waktu bunting 7 bulan ini ditawar 27 kenapa enggak dilepas sayang Pak anak peranakannya bagus-bagus ini bagus-bagus beranakan anaknya ini yang mana ini Pak yang kopior itu ya bagus ini Pak bagus ya kalau yang ini nah itu bapun kalau bahasa Jawanya Joko Loro itu Bang nggak dijual bibit sekawit bibit kawit ya bibit sekawit yang ini ya tiap tahun beranak kali ini kalau ini ini setiap tahun beranak setiap tahun setiap tahun jadi enggak pernah lihat dia enggak pernah lah nah dari posisi kalau po indukan yang satu ini dia itu dari melahirkan birahinya berapa hari satu bulan setengah udah beraih Pak satu bulan setengah udah beraih ya Hai batin di langsung di bestib dia minta atau kita nunggu yang beri kedua alam minta langsung kita IP jadi jadi alhamdulillah wuhh berarti memang sudah pas betul ya hehehe coba saya lihat dari tampak depannya sih Hai wuhh mantep juga tanduknya juga mantep yang paling ini sendiri yang paling rakus makannya yang mana sapi-sapi ini yang yang satu ini yang paling rakus paling rakus paling cepat melahirkan ya berarti untung besar kalau ada sapi yang ini ya tapi dia kok agak kurus seperti ini kenapa ini Pak ya kan masih menyusui juga Pak ini Oh belum dipetap belum kenapa nggak dipetap karena nanti nunggu satu-satu bulan lagi biar umurnya enam bulan setengah baru kita petok ini enam bulan setengah Hai apa enggak terlalu tua dia enggak enggak ya bisa untuk berobak ini Pak bisa untuk berobak ya berujul bisa sudah pernah sudah pernah sering malah kalau yang satu ini ini enggak tahu ini belum pernah diajarin belum benar diajarin yang ini pakannya apa-apa saja ini yang disajikan tepon ini Pak tepon sama daun singkong rumput daun singkong rumput ngariknya jauh enggak ini ah ini tuh wilayah kita aja Pak sekitaran bisa kita aja sekitaran enggak jauh berarti ya pakai jerami padi juga berarti ya itu Pak kering-kering gitu doyan dia kadang-kadang dikasih garam yang mau kalau enggak ya enggak mau berarti di campur garam-campur garam nah campuran-campuran pakan sama minumnya ini apa-apa saja mineral Pak kasih mineral mineral 2 sendok mineralnya 1 ember 2 sendok kalau ngasih pakan ini dalam sehari berapa kali Pak 3 kali tiga kali pagi siang sore sekitar sekitaran jam berapa itu ya kadang eh pagi jam 8 itulah kita kasih makan kalau siang jam 1 sore jam-jam seginilah jam 4 jam 5 sudah dikasih pakan dikasih pakan malem malem gak dikasih Pak enggak dikasih ya tapi kalau yang ini gemuk yang satu ini ini sudah dipetot Hai belum apa kena dasar badan sapi apa ya Iya kita dari situ mungkin kena dari tulangannya juga mungkin mempengaruhi Hai nah ini teman-teman sahabat-sahabat dari Indonesia channel ini dia update-nya pernah ditawar 15 juta enggak dikasih kalau yang satu itu 15 juta 17 juta boleh diangkut update yang berangus Hai ini sudah banyak yang incer sapi dua ini yang mau beli tapi belum siap dilepas katanya sudah ditawar 30 juta ya dua ya dua sudah tawar 30 juta bedanya tapi masih sayang coba kasih tips sih cara-cara untuk breeding sapi yang pas ini Pak yang penting kita sapi jangan sampai kelaparan Pak dan sampai kelaparan jangan sampai kelaparan kan kalau dia kenyang terus sapi tenang nyenyak kan cepat dirai seperti itu Iya ibaratnya manusia lah kalau hidupnya tenang enak kan bunting juga enak sih terus apa lagi pengalaman-pengalaman nih coba berbagi sih dengan sahabat-sahabat dari Indonesia channel ini kalau untuk saya Pak mencintai sapi ibaratnya mencintai anak sendiri Pak cintai sapi seperti mencintai anak sendiri ya terus Insya Allah satunya juga ngerti sama kita lah semisal kita sayang sama sapi tapi juga ngerti sama kita lah berarti sapi sapi juga sayang sama kita memberikan hasil yang luar biasa juga ya tetap semangat usaha tidak akan menghianati hasil itu semboyannya nah cara-cara nimpal untuk membersihkan kandang supaya sapi masih tetap sehat apa sih tip-tipnya yang pentingnya kandang tiap hari bersih dibersihkan Pak dalam satu satu hari dua kali lah pagi sama sore sore itu di untuk nimpal ini ya atau gosrok kandang nah kalau dia ini sapi nih sering dibandingin enggak Pak sering Pak sering dalam satu minggu kadang tiga kali kadang dua kali mandiin di sungai ataukah diguyang di kandang kadang kita kebawa ke sungai kadang-kadang kadang kalau males ya kita ini guyang dirumah saja guyang dirumah saja nah sering dikeluarin enggak sapi-sapinya ini sering Pak satu minggu dua kali dikeluarkan luar jalan-jalan jalan-jalan ya supaya sapinya sehat pakai gerobak kita oke Oh pakai gerobak jadi yang pakai gerobak ya mana yang satu ini yang ini habis itu yang yang lain diikat digerobak ikut semua ikut semua yang lain nah ini teman-teman jadi supaya sapinya sehat tapi selalu dikeluarkan diajak jalan-jalan dilalah punya beliau ini sendiri sapinya bisa gerobakan jadi beliau bisa naik gerobak sapi yang sehat beliau nya enggak tambah gemuk untuk salam-salam ngarit apa yang mau disampaikan untuk pecinta sapi tetap semangat jangan malas-malas jangan malas-malas tetap semangat terus balagi dah itu ajalah Pak semangat lah apa kira-kira pengalaman dan yang bisa diceritakan dari hasil-hasil sapi Bapak sendiri ya pengalamannya seneng aja sih Pak mau beli tanah juga dari sapi beli motor juga dari hasil sapi itu itu sama yang lain-lainnya apa-apa saja yang mengesankan itu saat pas berdinding sapi ini dulunya orangnya enggak orang saya ini orang saya nggak punya Pak setelah saya pelihara sapi Alhamdulillah untuk bisa mencukupi keluarga lah untuk mencukupi keluarga ya terus yang lain udah cukup Pak cukup ya kok malu-malu seperti itu sih Pak baiklah terima kasih banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh